R.R.E. Live Music 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 R.R.E. R.R.E. liit R.R.E. Drive Fantasy R.R.E. Live Music Kita kenalan dulu sama personilnya, bertiga nih. Kalau biasanya yang bertiga-bertiga gini, kalau di dunia band-bandan sih kebanyakan main lagunya lagu-lagu punk. Karena minimalis banget. Cuman bertiga. Atau mungkin bikin-bikin lagu, apa ya, instrumental lah ya. Yang eksperimental gitu-gitu. Tapi kita kenalan dulu sama Weinerd Band. Mana nih yang mau ngomong duluan? Boleh kenalin dirinya Kali, satu-satu. Om-Om. Abdur. Wih, Abdur. Abdur, Abdur. Surya, Surya. Oke, Surya. Surya di situ aja. Di perkusi. Di perkusi. Oke. Namanya siapa bang, yang bener bang? Tommy. Tommy, oke. Tommy kelihatan lah sambil pegang. Ranger hijau bang kalau Tommy. Biasanya dipanggilnya pakai seruling. Susah. Jarang dateng. Terakhir dateng. Nanti kalau makin marah berubah jadi ranger yang silver. Oh iya, iya. Jadi putih. Naga. Maksudnya naga. Oke. Malam hari ini bang sama Why Not Band ada bertiga. Ini ada Abdur, ada Surya sama Tommy. Ngobrol-ngobrol malam hari ini tentang bandnya mereka. Tadi kita dengerin satu lagu ya. Di awal. Judulnya Terakhir. Terakhir. Malah Terakhir. Aneh kan? Nah kalau dari satu lagu pertama ini kayak teaser ya. Kalau kita mau nonton film-film terus ada trailernya, ada teasernya gitu kan. Aku dengerin kayaknya cengkok-cengkoknya itu agak-agak Melayu gitu ya. Ini Tommy nih sebagai vokalis berat banget cengkok Melayunya. Aku tanya inspirasi bermusiknya nyanyinya dari siapa Tom? Kalau dibilang band lah, band yang paling menginspirasi. Kalau band sih, gue sering denger-dengar lagu-lagu kayak lagu-lagu kangen band. Kangen band. Kalau yang Melayu-Melayu denger gak? Kan kita kan di daerah Melayu nih, band-band Malaysia gitu denger gak sih? Kalau band-band Malaysia. Sting, terus apa lagi? Iklim. Iklim. Pernah denger ngikutin gitu juga berarti dulu. Lagu, kalau lagu Iklim apa Tom yang masih sampai sekarang diingat? Apa ya? Suci Dalam Debu. Suci Dalam Debu. Suci Dalam Debu ya? Iya. Debunya Suci gitu ya. Wah, pokoknya itu lagu legend lah ya. Sampai sekarang. Nah kalau nyanyiin masih bisa lah ya? Masih bisa lah. Tapi gak usah lah. Nanti aja kapan-kapan ada. Mereka punya set list tersendiri nih. Oke, berarti kalau Tommy kayak gitu ya dari band-band Melayu lebih banyak ya. Kayak kangen band yang cukup populer waktu itu. Waktu itu walaupun diajak-ajak sekarang jadi dipuja-puja ya kan? Iya, iya. Masih dicari-cari. Andikanya aja sih kayaknya bandnya nggak. Iya. Sedih ya gini. Jadi bandnya Andika tuh Andikanya ternyata yang bikin menarik bukan secara keseluruhannya. Sama musik-musik Melayu. Kalau Surya? Gimana bang? Main perkusi. Perkusi. Inspirasi bandnya siapa sih kalau dulu? Kalau Tommy kan band-bandnya udah Melayu nih. Band-bandnya. Kalau Surya lebih ke band apa? Sebenarnya gak band Melayu bang. Apa tuh? Lebih ke Dewa sih. Suka dengar lagu-lagu Dewa. Lagu favorit Dewa apa? Dewa ya itu yang lagu sejagat tuh Kangen. Oke. Kangen kan? Iya 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 iya. Oke oke tapi oke lah. Satukan dengan kata-kata. Akhirnya bertemu ya Kangen Band ya gitu. Nah ini satu lagi nih ada Abdur. Pokoknya gayanya paling beda ya. Majunya. Maju dong. Majunya Metallica. Metallica bos. Lagunya Melayu. Metallica. Inspirasi kita tanya dulu. Duhur kalau inspirasi lagu apa? Inspirasi lagu itu lebih ke Sodic. Sodic. Sereng-teng-teng-teng Sodic itu ya. Legend itu. Legend itu. The best. Itu gak ada yang ngalahin ya. Sodic itu terus. Era-era koplo sekarang ya sudah. Awalnya janggal untuk era-era muda. Tapi sekarang kok menarik lama-lama. Sejak dia dikempot. Mangkap ya. Meninggal dunia ya Pak Dea. Muncul-muncul koplo-koplo jadi tertarik sih seperti itu. Lebih koplo. Tapi itu kan sekarang. Kalau dulu sebenarnya dari berkembang dulu. Dari masih muda masih sekolah. Agar ini musik musik apa? Kalau SMP. Dulu ya dulu. Paling Sepultura. Waduh. Jauh banget ya. Ke Sodic. Ke Koplo ya. Kan zaman dulu. Kalau sekarang menikmati era-era sekarang. Memang era-era digitalnya lebih menarik. Lebih yang kayak gitu ya. Lebih joget ya. Joget. Tapi kok aku tahu juga ya. Dua-duanya aku tahu. Sepultura tahu. Koplonnya juga tahu. Sodic. Tapi memang gitu lah ya. Berubah zaman ya. Zaman. Berubah tetap. Tapi passion tetap. Tetap passion ya. Passion. Bukan passion ya. Passion before passion. Tapi sayang ya. Tadi gak keluar kayaknya beat-beat koplo dari bassnya ya. Ya kan. Gak sulit kali ya. Untuk mengeluarkan beat koplo itu harus. Gendang ya. Gak pakai kawan ya. Betul sekali. Besok-besok kalau kita main pakai gendang aja. Bisa. Tapi sudah bisa main gendang gak sih? Bisa main gak sih? Belum pernah coba sih. Waduh ini. Soalnya jarang kan. Jarang kan. Gendang. Oke. Kita udah ngebahas satu-satu. Kita ngobrol soal band deh. Kalian sebagai satu kesatuan nih. Namanya why not. Kenapa ini? Apakah ini inspirasi kalian. Kalau untuk menantang. Selalu challenging yourself gitu. Eh main lagi nih. Why not gitu. Kenapa enggak. Main disini dong. Oh kenapa enggak. Nah ini nih yang punya jawabannya nih. Yang bikin nama nih. Kenapa? Kenapa Dur? Kalau menurut saya sih. Why gitu. Kenapa? Why itu kenapa? Ya kenapa enggak gitu kan. Kita selalu di challenge. Kamu bisa main ini gak? Ya bisa dong. Kenapa enggak? Terus kalau. Coba tantangan sih sebenarnya tantangan. Tantangan untuk mencoba. Lebih menantang men challenge diri sendiri gitu ya. Betul sekali. Tentangan puas gitu ya. Men challenge diri sendiri. Sebagai apa ya. Kalau kita lagi terlalu boring. Bisa enggak ini? Bisa enggak itu? Nah oke. Tempat syuting kita ini sangat mantap. Iya mantap. Natural sekali ya. Natural sekali ya. Sodic. Trang Teng Teng. Ya itu tadi Sodic betul. Rx King. Ari King King. Numpah Rx King. Ini kayaknya ini gak banyak yang tahu nih. Producer kita kayaknya tahu. Executive Producer kayaknya. Sama ini juga nih. Sound Man-nya tahu nih kayaknya. Monata. 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 Legend. Jadi itu tuh kemarin. Jadi apa. Kayak aku pernah nonton dia jadi juri. Juri apa kemarin ya. Ada tuh. Juri Dangdut. Dangdut. Pada nonton gak sih? Wah aku ngeliat. Wih Sodic. Tapi emang gak banyak yang tahu sih. Oke lah kita bahas yang orang-orang tahu aja ya. Nanti pada gak ngeliat soalnya. Ngobrol kita-ngeliat aja. Yang ngeliat aja. Gitu ya. Jadi lebih-lebih challenge ya. Menchallenge diri sendiri. Menchallenge diri sendiri. Terus sama. Karena challenge itu. Yang awalnya kita lowbat. Dengan challenge itu kita lagi powerful lagi. Oke. Jadi itu sebenernya. Doa dan harapan. Ini Kak. Kedepannya. Kalau dibilang soal challenge juga. Apakah ini musik. Yang kalian bawain ini adalah challenge. Bentuk challenge kalian terhadap band. Ini lebih-lebih. Tommy masih ke cengkok-cengkok. Melayunya gitu kan. Masih dimasuk-masukin gitu. Bisa-bisa. Sebenernya kalau genre gitu ini kan. Why not-nya kenapa. Sekarang kan lagi musim lagu-lagu Melayu kan. Kenapa enggak. Coba aja gitu Pak. Coba ya. Memang pasarnya gitu kan. Karena lagu Melayu kan dulu. Memang di era 2007-2008 itu. Memang lagi in-in ya. Sampai belasan ya. 2010-2011 lah. Itu naik. Terus 2012 ke atas itu udah mulai low kan. Nah sekarang. 2022 ini. Ya mungkin-mungkin efek dari tiktok kali ya. Efek dari tiktok. Ya meremik-remik lagu lama. Jadi. Koplo. Ada yang lagunya Dangdut. Seperti ini. Ada yang ini. Jadi ini. Lebih ke remix sih. Jadi. Lagu-lagu Melayu yang lama itu yang udah. Udah ibaratnya vakum. Itu naik lagi. Apalagi kangen band kemarin sudah. Reuni kan. Jadi soul-nya dapet lagi. Itu. Mungkin apa mereka menjadi patokan Melayu ya. Jadi. Bisa dibilang kayak gitu kali ya. Bisa jadi kali ya. Kalau Melayu. Pop Melayunya. Band Melayunya di Indonesia kan. Di Indonesia kan. Pop Melayu. Kalau nggak tahu pop Melayu ya. Bukan Melayu kan. Kalau Melayu kan tradisional banget. Kalau Pop Melayu kan. Mudayu-dayu gitu kan. Mudayu-dayu. Mudayu-dayu. Memang kayak easy listening banget. Gampang didengar orang. Terus juga ya. Cukup banyak. Walaupun banyak yang bilang kayak. Ah. Kangen band itu apa sih kayak. Ah. Males lah band kok dengerin kangen band. Tapi begitu diputerin. Nyanyikan lagunya. Mereka single. Ikut nyanyi. Hafal semua kan. Sebenernya. Mereka itu sebenarnya munafik. Betul. Atau mungkin. Atau yang yang. Orang yang mendengar yang tidak suka sebenarnya. Tidak suka ya. Sebenarnya tidak suka. Itu munafik. Karena di hati dia itu bernyanyi. Di hati-dalam hati mereka sebenarnya bernyanyi. Kalau. Jangan-jangan di dalam-dalam hati itu kayak. Dengerin itu. Tapi diem-diem itu udah inget. Hapal gitu ya. Betul. Lama-lama. Kita jadi patokannya dengan jari aja. Jarinya begoyang-goyang dikit. Nah itu udah nyanyi. Gimana? Gimana bang? Gimana? Bisa di zoom kayaknya jarinya. Gimana bang? Gimana? Gimana? Kalau jari yang lain bang gimana? Kalau klingking-klingking. Itu. Itu biasa kalau klingking itu denger lagu apa, Dur? Biasa denger lagu yang lebih deep. Kayak apa tuh? Kayak lagunya siapa tuh? Deep yang kangen. Lebih deep. Lagu. Lagu Udang Recih. Keramat. Gak tau kalau lagu itu. Gak tau tuh yang itu tuh. Belum-belum masuk. Ini mengarang bebas bang. Oh kayaknya. Kayaknya ini mengarang bebas ya? Eh bukan kangen Ben. Ada. Ada lagu namanya. Ada. Ada keramat. Keramat ada. Aku belum-belum. Tadi kan kita ngomongin kangen Ben bang? Ya ini lebih legend ya. Lebih legend ya. Kita lebih flashback ke belakang lah. Nanti coba aku update ya. Kayaknya kaisanah ilmu ku kurang luas nih kalau buat ini. Keramat. Lebih Powell. Lebih Powell. Lebih Powell. Kalau ngomongin tadi kan musik-musik Melayu juga sih. Kalau menurut kalian tuh gimana sih kan anak-anak tuh kebanyakan ya. Ada yang dulu itu kayak gak suka ngina-ngina musik Melayu. Terus sekarang jadi malah suka dan kayak merasa musik Melayu itu adalah the new hype gitu. Adalah hal keren baru. Untuk jaman sekarang kalau tau musik Melayu itu udah keren. Kalau menurut kalian gimana? Kalian tuh termasuk orang yang gimana sih waktu dulu waktu jaman musik Melayu booming. Pada ikut bilang ah gak suka musik Melayu gitu. Menentang, hina-hina atau mungkin ngikutin aja malah ikut-ngikut. Suka gitu. Kalau Tommy kayaknya udah pasti sih ya. Dia memang kan tadi udah dibilang. Ini yang dewa nih. Kan dewa kan berseberangan banget sama musik Melayu. Udah pasti gak masuk kan. Cuma kalau di jaman populernya Melayu kan di awal-awal 2000. Ngikut aja sih kalau saya orangnya musik apapun masuk aja, enak aja. Kan ada orang kan karena dia suka pop, gak suka rock, gak suka dangdut, gak suka Melayu. Masuk-masuk aja sih semua. Masih tetep dengerin juga berarti? Masih dengerin aja. Tapi dinyanyiin juga gak? Kalau di tempat luar. Gak paling denger aja. Kalau kita mendengarkan di handphone sendiri, di Hawkman sendiri enggak. Tapi kalau ada orang mutarin ya dengerin. Oh gitu. Tetep. Biasanya kan orang kalau ada yang mutarin kan anti gitu kan. Kalau sih ganti lagi lagunya. Kalau saya enggak. Tapi kalau misalnya nongkrong pernah gak? Dulu nongkrong terus temennya bawain yang mainin lagu itu. Terus ganti-ganti-ganti lah. Yang lagu itu lah. Ngikut aja deh. Ngikut-ngikut aja. Oh ngikut aja. Dur. Gimana Dur? Berawal dari. Coba-coba. Pengiring tidur. Oh itu. Oh pengiring tidurnya lagu Melayu. Pengiring tidurnya lagu pop Melayu ya. Selayaknya angkopar gitu ya. Sedih tidurnya ambil nangis-nangis. Sudutnya. Makanya kan. Munafik yang enggak tahu. Jadi. Bukan mengatau ya. Munafik yang tidak. Yang menghujat atau mengapa. Sebenarnya mereka. Sebenarnya mereka. Sebenarnya mereka. Ya mau gitu kan. Atau apalagi saat dia tidur. Saat dia galau. Mungkin pas headset ya. Supaya enggak jaim gitu. Di headset dia tertidur. Nah. Disitu dia menikmati. Ayu Nandeng. Dayu Dayu. Dayu Dayu. Si Andika Kanget Ben itu. Betul. Sampai akhirnya sampai sekarang gitu ya. Jadi icon. Pop icon sekarang Andika. Nah kalau kalian menurut kalian. Musik-musik jaman sekarang itu kayak gimana sih. Yang lebih populer. Sekarang tadi banyak dibahas soal TikTok. Sama juga kalau di TikTok kan banyak. Sebenarnya lagu-lagu lawas ya. Kayak Metallica akhirnya naik lagi dari TikTok. Terus kemarin ada ABBA. Dancing Queen kan itu naik juga tuh. Di TikTok gara-gara di remake sama orang-orang. Lagu-lagu Jepang lama. Lagu-lagu Jepang lama juga. Ada banyak dipakai itu. Yang mungkin kalau buat. Kayak. Kalau kalian lihat ya. Mukamanya kayak angkatan kita ini kan. Kurang lebih sama lah ya angkatannya. Itu pasti udah familiar sama lagu-lagunya. Cuman buat tangga-tangga baru. Yang masih muda-muda banget nih. Kayak pendengarnya Pro 2. Itu kan muda-muda banget. Kebanyakan. Kayak. Wah. Keren nih. Baru nih. Musik baru nih. Kalau menurut kalian gimana itu? Menurut saya sih. Untuk lagu-lagu seperti yang dikemas. Atau remake itu sebenarnya. Menetralisi lagu tersebut. Jadi kalau misal. Itu lagu mentah-mentahnya. Mungkin era-era anak-anak yang baru itu. Menghujat dulu sebenarnya. Menghujat itu. Menghujat. Mungkin seperti kayak gini. Ah lagu ini. Lagu itu. Lagu ini lagu itu kan. Jadi cuman kalau. Sudah dikemas jadi tiktok atau remake. Dia akan menjadi. Tinggal menikmati. Jadi kaum yang menikmati. Bukan kaum yang menelusuri lagu itu. Tapi kalau. Kalau saya sendiri nih bang ya. Kalau banyak yang bilang lagu itu baru. Padahal udah lama sekali kan. Udah tahun 80-90. Mereka gak salah. Karena kita yang tidak. Memperkenalkan. Lagu itu ke mereka kan. Kenak-kenak muda itu. Itu sih. Jadi lah. Untuk mereka lagunya lebih fresh gitu. Baru gitu. Kita biarkan mereka dengan. Lagu-lagu yang. Tidak. Ya. Sorry seninya. Sudah hilang gitu kan. Sudah lebih ke elektronik semua kan. Sudah idiem semua. Jadi. Kot-kot gini ada itu. Sudah hilang gitu. Makanya lebih. Lebih kejaim sih. Makanya kalau sudah di. Generasi sekarang. Tinggal menikmati. Jadi kalau misalnya dia. Oh ini ternyata lagu si A. Yang jadul. Mungkin kalau dia dengar lagu aslinya. Mungkin gak. Gak akan serta tarik gitu ya. Gak masuk ya. Pasti gak akan masuk kan. Paling kalau dikemasin dengan TikTok. Kayak challenge-challenge gitu kan. Mungkin. Dia hanya menikmati lagunya. Teringyang-ngyang. Dicari lagu aslinya. Ternyata. Gak terlalu suka gitu kan. Ternyata begitu. Ternyata begitu telusuri lagunya. Kok. Begitu dengar lagu fullnya. Gak suka. Makanya. Faktanya kan begitu kan. Kalau di. Apa. Di jaring. Video. Youtube kan. Pasti yang lebih banyak viewnya. Yang orang cover. Yang udah dirubah. Aslinya kan. Oke. Itu yang jadi masal juga waktu itu ya. Oke. Kayaknya kita harus break dulu nih. Abis ini. Kita lanjut dua lagu ya. Tadi udah lagu terakhir. Kita main dua lagu. Lagu kedua sama lagu ketiga. Udah ada planning belum? Mau buat lagu apa? Bawain lagu bu. Atau buat lagu. Bawain lagu dong. Bawain lagu. Bawain lagu. Bawain lagu. Kalau bawain lagu. Kita untuk malam ini. Kita bawain lagu tentang. LDR tadi ya. Gitaris kami kan. Armada. Armada apa LDR nih duluan. Armada aja dulu ya. Moral LDR. Yang apa? Awas Nanti Jatuh Cinta. Oh aduh. Awas Nanti Jatuh Cinta. Awas Nanti Jatuh Cinta. Ini salah satu band-band Melayu Indonesia yang. Betul. Pop Melayu bukanlah ya. Pop Melayu Indonesia. Yang aku masih ada bahasan. Soal Pop Melayu. Kita akan bahas abis ini lagi. Makanya abis ini kita akan dengerin dulu. Performance dari Why Not Band. Ya kan dengan lagu kedua dan ketiganya. Tetap stay tune disini. Tetap dengerin. Live musik di RRN. Tempatku. Berharap temukan menjadi. Batuku, Manjana Besar Timur. Ter你說 daughters. Semasa kau tetap dengerin. Pertisanya. Kau tak mau mengadiri selamanya Kau tak mau mengadiri selama ini 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tapi tau gak LDR yang paling jauh itu apa? LDR yang paling jauh itu Beda agama Ini lagunya buat kamu yang lagi Jalanin cinta seperti ini Oke, sahabat kreatif Langsung kita gas kan Terima kasih 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 Tidak ternyata cinta Tidak ternyata sunyi Mau hidup sepati Tidak ternyata cinta Sungguh nampak nyerah Tidak ternyata sunyi Mau hidup sepati Tidak ternyata Selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian Tidak pasti kapan corona akan berakhir Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi Di satu sisi virus corona Juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita Tanpa kita sadari Jika Anda ingin tetap bisa bertahan Dan selamat dari pandemi ini Sebaiknya persiapkan diri Anda Untuk beradaptasi dan menjalankan Tatanan Kehidupan Baru Dalam prediksi tatanan kehidupan baru Kesehatan dan kebersihan Menjadi komoditas nomor satu Ketakutan orang-orang akan terserang virus Membuat semua orang kini semakin ketat Menjaga kesehatan dan kebersihan Jika kita keluar rumah Akan banyak kita temui wastafel dadakan Di mana-mana Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari Orang mengenakan masker kemana-mana Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan Dan tidak berkerumun Dan tidak melakukan kontak fisik Meski itu hanya sekedar bersalaman Vitamin dan jamu menjadi barang Yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok Sebelum bepergian Orang akan dicek dulu suhu tubuhnya Dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan Jika terindikasi tidak sehat Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh Ketika berkegiatan sosial Seperti di mal, rumah makan Atau di mana saja Tidak menutup kemungkinan Kedepan orang akan diwajibkan Membawa dokumen kesehatan pribadi Saat bepergian Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan Di bandara dan terminal transportasi umum lainnya Akan menjadi lebih praktis dan mudah Nah, selamat datang Di Tatanan Kehidupan Baru Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Oke itu tadi dia Why Not Band Dengan lagu kedua dan ketiganya ya Udah tiga lagu nih ternyata Mereka udah ngebawain lagu dan Menghibur kita malam hari ini di R&N Live Music Masih dari The Garden Yang gak terlalu jauh dari tempat kantor kita Jadi gampang banget ya Akses kesini Dan masih bareng sama teman-teman Why Not Ada Abdur Ada Surya Ada Tommy Tadi ngomongin soal musik Melayu Apa tadi sih terakhir kita yang dibahas soal si ini ya Generasi sekarang Generasi sekarang Melayunya Sudah menikmati lagu-lagu lama Sudah di gitu kan Lagu-lagu Melayu Ini top pop Melayu Si Armada Termasuk suatu band pop Melayu kan Kayak waktu itu kan Jaman-jaman itu ada beberapa band juga ya Kayak Fagetos juga mainin lagu pop Melayu waktu itu Ya kan soal kangen band Armada Ya itu siapa lagi ST12 ST12 baru-baru ini Kalau pada ngikutin gak sih si Charlie itu Tiba-tiba Udah lama gak kelihatan Tiba-tiba dia keluar Main gitar Nge-cover lagu Lagu Indijadul Indonesia Lagunya Rumah Sakit Judulnya Kuning Lagu yang mana rumah sakit Wah itu ada lagu Indi Lagu indis Kalau indis lagu Rumah Sakit tau Nah Rumah Sakit Itu kan sebenarnya Kalau dibilang dulu itu Rumah Sakit Bikin lagu kalau gak salah tuh Lagi rame-rame nya Britpop Jaman-jaman itu lagi rame Britpop Dari si OSC Sini Tosca Sini Tosca Kayak gitu-gitu kan Mainin lagu Britpop Panas Dalam Tuh Terus tiba-tiba Tiba-tiba Si Charlie ST12 dong Yang kita tahu si Dia mainin musik Totok Melayu Banget kan Dengan Cengkoknya itu yang khas gitu kan Terus tiba-tiba dia bawain lagu Rumah Sakit Booming Viral Orang-orang gak cengkak Wah gimana Gini-gini Jadi kayaknya tuh Orang-orang masih Nganggap kayak Kalau musisi Melayu Ya udah Kayak skillnya tuh gitu-gitu aja Cemen gitu Cuman-cuman pop Melayu doang Kalau menurut pendapat kalian gimana sih Apalagi Tom ini yang Lebih ke musik Melayu Dengerin musik-musik lain gak Tom? Dengerin musik-musik lain gak? Yang jenis lain yang selain pop Melayu Kurang sih Kurang Tapi tahu? Tahu Jadi lebih banyak Kalau dengerin lagu Lagu-lagu kayak lagu-lagunya Si Surya ini Lagu Dewa dengerin? Tahu Bawain bisa kan? Bawain bisa Apa lagu Dewa yang biasa Kau bawain? Kupus Tapi persi Melayu Nah ada nafas Melayunya juga kan Cengkoknya gak bisa hilang Caranya gitu juga sih Kayaknya tuh masih ada rasa Melayu Tapi jadi fresh baru gitu Lagu-lagu ini Kalau menurut kalian gimana? Kalau misalnya ada satu musisi gitu yang Tiba-tiba mengeluarkan lagu dari jenri lain Musisi lain yang jenrenya tuh jauh beda sama dia Bisa diterima gak? Bisa aja sih Contoh kayak si Apoi Wali ya Apoi Wali kan dia main lagunya kayak Tingning-nungning Tingning-nungning gitu kan Apoi Wali Cuman seperti Indonesia Nah ternyata Kalau di luar Mayor Label kan Wali Di bandnya kan Wali Di luar Mayor Label Dia kan jago banget main gitar Lebih kayak Steve Vai Apakah ya Dia terkenal kalau gak salah Sama temen-temen musisi itu kan Kalau di luar ya Steve Vai Indonesia kan Tapi memang Steve Vai sama Josa Triani Memang dari gitarnya aja Bukan cuma hiasan Iya betul Tapi memang ternyata Lebih jago Kadang band-band atau artis-artis sekarang Bukan artis-artis Artis dulu ya Melayu itu Gak semuanya mereka yang hanya Cuma 3 chord Apoi 4 chord gitu kan Kunci-kunci seperti itu Tapi mereka juga Lebih Led flashback ke belakangnya juga Lebih Aneh mungkin ya Mungkin ya Mungkin kalau misalnya dia Pernah melakukan band metal Di band metal dia gak laku Bisa aja dia pindah ke Buah cari duit ya Dia mencari entertain lah Kan kembali lagi Entertain mencari Apa yang lagi hype Ini gak masalah sih Bang Kalau dia memang udah Lagu penyanyi band Melayu gitu kan Tiba-tiba ke pop ke rock Gak masalah sih Kalau memang cari pasarnya kan Lagian juga kan Buat fansnya ini Mau ngakui skillnya gitu kan Walaupun dia gak cari pengakuan Cuma kan biar lebih fresh Kalau selama ini fansnya dengar dia Nyanyi lagu Melayu Kan itu di video legendnya Dewa kan Charlie kan pernah nyanyi tuh Lagu apa ya Lupa lagunya Lagunya Dewa Lagu Dewa apa ya Separuh nafasku kayaknya lagunya Nah dia nyanyikan Seolah-olah lagu itu lagu Charlie jadinya Karena karakter Bawa karakter Iya Karakter ada Charlie Walaupun Chordnya yang dimainkan semua Chordnya Dewa Jenrenya Dewa Tapi pas dia nyanyi Seolah-olah lagunya Charlie Oke Tapi bahkan sampai sekelasnya Ahmad Dhani juga Ngikutin Ngajakin Charlie Cari kolaborasi Charlie S12 Yang kata orang Apa ya Prince of Pop Melayu lah Salah satunya di Indonesia Masih malah dia ajakin juga gitu Untuk nyanyi lagunya Dewa malahan Ya kan dia Tapi ini memang kita harus aku ya Surya ini memang bener-bener Verified Kayaknya dia Baladewa sejati sih Sampai nontonin video legendnya kan Follow pasti dia nonton terus Subdata Subscribe Subscribe Jangan lupa Aduh Komplit Nah Itu tadi kalau misalnya kayak gitu Ini tadi sungguh juga soal band yang Ngikutin pasar Kayak mungkin banyak ya Band yang beralih Beralih jenre Demi mengejar pasar Karena ya pastikan mereka mau hidup dari situ Betul Kayak dulu tuh pernah tau ini gak sih Kalau gak salah ya The Massive The Massive kan kita tau dia tuh Lagu pop banget kan Nge-pop banget Tapi kalau gak salah dulu tuh sebelum mereka ikut ajang pencarian bakat Sebenernya pertama mereka yang ngemuntuk band itu Bandnya Post kalau gak salah Kalau gak salah tuh main-main lagu musik rock gitu Nah itu terus mereka berubah ngejar pasar kayaknya Jadi lebih bikin lebih halus lebih pop Kalau menurut pendapat kalian gimana Band yang merubah jenrenya Demi untuk mengejar Ya itu Pasar mendengar Realistis sih bang Karena kan tidak semua band yang Idealis Itu kan Ya satu idealis Satu bermodal Kan mereka kan butuh Bertahan hidup Kalau gak survive Ya gimana mereka Nge-band Apalagi kan alat-alat band harus upgrade Kalau mereka Pakai alat-alat band yang itu terus Iya Susah juga kan Pilihan mereka juga Itu sih Kalau mereka mau nge-ubah jenre Gak apa-apa sih Gak apa-apa Dibilang materialistis gak apa-apa Realistis sih Iya realistis sih Berarti kalau kalian penggirannya lebih fleksibel gitu ya Gak bener-bener yang saklet Ah ini kan band udah Kalau kita idealis Ada korban yang idealis disini dulu Waduh Nah ini nih Waduh Dulu dia Dijendri apa bang Apa jendri dulu Idealis Pokoknya dia idealis banget Akhirnya dia Gubah Bukan berpindah Terima Terima semuanya Terima Terima Jendri apapun masuk Welcome to me Kalau dulu idealis Sempat-sempat gitu dur ya SMP SMP Waktu itu kenapa ya idealis Genre apa waktu itu gak mau Gak mau berubah Itu ya sepul tura Sepul tura full Trash metal Jaman-jaman Era-era trash metal Jaman-jaman Punk Hardcore Old school Karena memang Di era Zin Zin kan lebih ke Zin 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 Kalau sekarang kan udah ada digital Kalau dulu kan fotokopian Fotokopian itu Dan kaset-kaset tip Pita ya Itu dulu hunting Sampai kita berganti-gantian Untuk kopinya Sampai rusak gak bisa di reload balik kan Betul Sampai reload balik Sampai direkam Sampai putus Emang merasakan Seperti itu kan Bantu patungan gak Cuma kopi-kopi Sampai rusak punya orang Dulu tuh Kalau gak salah Kaset itu masih harga 40 Itu udah mahal banget Atau 70 35-40 Itu yang lagu luar kan Itu udah di hilang Tinggal covernya aja Sedih gitu Apalagi kalau udah ke laut Bawa kaset kita hilang Besok yaudah Tapi itu Sempat idealis ya Ya idealis aja Sampai SMP aja sih Sempat ini gak sih Kayak menentang Ah Lagu yang Di luar di jalan Aku Sampai Nothing Ya betul Nothing Aku gak mau denger Pergil angkau dangdut Pergil angkau pop Gitu bang ya Apa gitu dangdut Ternyata gak bisa Untuk idealis itu gak harus Memang harus ada passion tuh harus Cuman Kalau kita ditinggal masih kehidupan sosial Kita mau berkumpul dengan manusia Kan harus nikmatin Atau harus bergabar Karena memang Karena gak ada tetangga-tetangga yang Hari Minggu nyetel lagunya Sepul Tura Ya keras-keras Gak mungkin Gak ada Pagi bangun pagi pagi Sepul Tura Aduh Sebenarnya Migren bang Migren Naik langsung kepalah Karena dangdut atau kopro itu mempersatukan ya Wadah Bijok banget Tapi aku jadi mana cara nih Kalau dulu sempat idealis gitu kan Kapan masuknya Sodik itu Itu SMA Insidennya gimana ya Belum pernah cerita ke kita Belum pernah juga kan Gimana tuh Dur Ini baru tau Kita pengen tau dong Gimana ceritanya bisa Leser ke Sodik Dari Sepul Tura S juga sih sebenarnya kan Tapi Sepul Tura S nya yang gitu kan Kalau awalnya Saya melihat Sodik itu Aneh Anehnya kenapa Ada rambut gimbal Ada tatu-tatu Itu kok Suara serak-serak Kenapa dia kok Ikonik disitu Ternyata memang Disitu dia Generatornya Di band Apa di band Apa Di panggung itu Sampai bisa meredam sesuatu Dan Banyak hal sih Untuk-untuk Suka sama dia Setelah itu memang Kebetulan saya pernah Nonton konsernya di Jawa Di Jawa Timur Jadi Lumayan tuh Lebih ekstrim Timbang nonton metal Apanya Antusiasmen ya Ini Apa Di crow itu Di 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 Panggung Di bawah panggung itu Itu harus Hati-hati Kalau enggak Itu arit ada Arit Bisa Serius Iya Itu Manggung buat apa Nggak namanya kan Namanya Daerah pedesaan Dan daerah Mereka mungkin harus ngarit Kalau kita Kalau di band Banser ya Iya betul Wah Sodik nih Kalau disini Ngarit Sampingnya ya biasa Oke besok ngarit lagi Itu harus Di depan itu wajib TN di TNI Atau wajib ada Pengamanan yang Lebih ketat ketimbang Band metal Padahal yang lebih ekstrim itu Musik-musik seperti itu Musik danggut Atau Kalau enggak Nyawa melayang itu Selip mata Bahaya itu ya Karena memang Dari edukasi ya Karena memang Ada daerah-daerah pedalaman Atau di daerah-daerah Desa-desa itu Memang Kalau untuk Emosi atau temperamen Juga memang harus Harus dijaga Karena memang Daerah-daerah seperti itu Juga Senggol bacok Mestilah kata Berarti Suka Jendral lain Masuknya sodik itu Karena lebih ekstrim Karena takut Bukan Karena lebih ekstrim Daripada metal Iya Ternyata Yang penengar selama ini Tidak mengatang Klimaks ya Jadi klimaks dari Ke ekstriman musik itu Sodik Ternyata di atas Jadi kalau orang bilang Oh trans metal Seperti itu Di atasnya ada sodik Ada sodik Mereka belum tahu Ada sodik Kalau di acara Mosfit acara metal Mungkin benjol Injek-injek Baju kotor Minimal Kalau di sodik Kalau sudah terbang Itu yang terbang Bukan orang Itu pisau Untung enggak pernah Nonton itu Ada yang unik sekarang Kan biasanya Mosfit itu ya Kalau di band-band metal Itu selalu yang rusuh Yang bikin Kayak pernah ada Aku nonton video Video konsernya Avenged Sevenfold Dulu kan Ini ada yang bareng Coba lihat video ini Tuh Mosfit Pusap bareng dong Ayo bikin Mosfit Tapi pusap bareng Tapi pusap bareng Ini beneran nih Ini kalau tim-tim Ini di produksi Ini Mosfit tapi suruh pusap bareng Band metalnya Traktor tapi pusap bareng Kalau Kalau pendapat Pendapat saya sih Mungkin Mungkin kejenuhan ya Setiap ada musik metal Mosfit Setiap ada musik metal Headback Apa Pit Bikin pit Silk repeat Atau kayak Wall of death Wall of death Mungkin lebih ke Halus ya Jadi kayak Mosfit halus Kalemwe Jadi kayak Pusap up Sama-sama nguras energi Sebenernya Ya betul Sama-sama nguras energi Cuma lebih tertib Apalagi pernah itu Konsernya Headbreed Konser Headbreed Di geeks Di suatu ruangan Anda gerung pengap Semua buka baju Terus diputerin Wah itu baunya Bukan main Ya itu baunya Lumayan sih Eksperimen banget ya Iya eksperimen Bertahan hidup Jadi AC dadakan Misum dingin seketika Iya dengan aroma-aroma yang beragam Dingin Dingin sih dingin pak Napasnya Napasnya Lebih Lebih sereman Nonton ini Nonton konser Tapi di aula Nonton si siapa Tulus Tulus Ya bau napas Kalau singelong Singelong Bau napas Beneran Itu diganti Yang makan Itu ya Jadi singelong Jadi kalau di Kan tulus Hati-hati di jalan Di bawah Singelong Nah Konser di aula Aulanya kan gak ada udara Sirkulasi udara Itu tuh makan Apalagi baru makan Apalagi dia puasa dulu kan Nanti kita habis nonton Tulus makan ya Nah ternyata itu belum makan Aroma lambung Oh iya Wah Tiba-tiba Mantap Kalau kalian misalnya kayak gitu tadi ya Yang aku tunjukin kayak acara konser gitu kan Kalau Saudi tadi udah ekstrim banget lah ya kan Misalnya pergi konser kayak gitu disini Nonton gigs Lokal Terus Pas ada adegan kayak gitu Nggak disuruh singelong Nggak disuruh Mousfit Nggak disuruh bikin wall of death Suruh pusam Kalian ikutan gak? Saya bawa skipping aja bang sekalian Bawa skipping Lompat-lompat kan Lompat-lompat Dapat Cardio Cardio Keringat Bawa dumbbell lagi nanti bang Ikutan sekalian Agung Harpules Alhamdulillah Keluar-keluar Sering-sering nonton konser Setahun konser terus Nonton sebulan bisa mungkin 2-3 kali konser Setahun udah berotot tuh Besoknya udah jadi semua Begitu keluar di konser ini Apa-apa Dari gym apa-apa Itu berotot semua Inilah seni nonton konser Iya bisa nonton konser Besok-besok dilebarin Di tempat terbuka Udah di lapangan Kalau lihat video tadi sih Lebih bagus sih seperti itu Dia mengedukasi lah gitu kan Daripada Apa Kalau biasanya kan Untar-muntar baju Ribut apa gitu kan Ya bisa kena yang lain Kesenggol ribut Kalau apa-apa gak mungkin kesenggol kan Minimalis ya Minimalis kan Lebih safety lah Tapi maka tempat ya Kalau orangnya panjang Tinggi-tinggi badan kayak kita nih Udah pasti ini lah ya Tapi gak heran sih Kalau bule kan ada Ada yang gak mantesin Oh iya juga sih Yang bule Apa aja Boleh sih Itu jadi inspirasi Nanti kita zoom ke kamera aja Nanti kapan-kapan Ada-ada nanti aku liatin lagi Oke kayaknya kita mau break dulu Kita nyanyiin dua lagu berikutnya nih Lagu berikutnya apa Mau bawain lagu apa Mau kasih tau dulu Atau langsung nanti aja Surprise langsung Surprise aja langsung But semua nanti Tapi aku Radiohead Surprise Surprise Oke deh kalau gitu Mau dengerin itu Persi Melayu Oh Persi Melayu Pemirsa Renet jangan kemana Dan juga sahabat kreatif Kita langsung saksikan ini dia Why Not Band Oke tadi kita sudah dengarkan Lagu LDR 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 Beda agama ya kan Beda agama Nah jadi Karena beda agama Semua kuat dengan pendiriannya masing-masing Akhirnya Masoklah ke lagu yang berikut ini Apa judulnya? Aku bukan jodohnya Ternyata bukan jodoh ya Iya Ternyata bukan jodoh ya Terima kasih 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 Terima kasih